selamat menikmati nah disini rajungannya ini saya pakai 1 kg disini memang kecil ya tapi disini kita bisa lihat banyak sekali ya dagingnya kemudian untuk bumbu halusnya saya memakai ada bawang putih kemudian ada bawang merah ada sedikit ketumbar ada kemiri dan sedikit kunyit kemudian ada juga lengkuas lalu kita dapatkan juga cabai rawit ya untuk cabai rawitnya bisa dikira-kira jadi biar tidak terlalu pedas ya untuk yang tidak suka pedas bisa di skip atau dikurangi cabainya disini saya juga pakai asam jawa sedikit saja kemudian ada juga garam garamnya ini saya pakai bisa dikira-kira ya kemudian ada juga gula pasir dan disini yang akan saya cincang nanti adalah tomat dan belimbing ya belimbing telunjuk atau belimbing buluh ada juga daun salam satu lembar saja pertama-tama kita akan siapkan bumbunya akan kita haluskan kita cincang terlebih dahulu karena disini bumbunya lumayan banyak jadi saya tidak pakai manual tidak saya ulek melainkan saya blender saja biar lebih cepat dan tidak terlalu banyak tenaga ya jangan lupa tambahkan sedikit air nah disini bisa kita lihat bumbunya sudah selesai ya kemudian kita akan cincang belimbingnya kita cincang jadi kita siapkan bumbunya baru kita akan lanjut ke rajungannya ya nah ini sudah dicincang semua ya kemudian kita akan rebus ke rajungannya nah ini sudah saya bersihkan dan saya itu membersihkannya itu pakai sikat gigi ya kita sikat pakai sikat gigi yang sudah tidak terpakai jangan lupa tambahkan air secukupnya saja nyalakan kompor dengan api sedang ini tidak perlu ditutup ya karena kita hanya merebus sebentar saja untuk menghilangi bau amis nah disini untuk menghilangkan bau amisnya saya pakai air jeruk nipis kita peras langsung ya kita biarkan sampai mendidih nah setelah mendidih seperti ini kita matikan kompornya kemudian kita buang air dan kita ganti dengan air yang bersih nah setelah airnya kita ganti kita nyalakan kompor kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ini bisa dibisikkan pakai air ya kemudian kita masukkan garam dan gula pasir nah disini untuk asamnya saya rendam terus saya remas-remas seperti ini baru kita masukkan air asamnya ya nah ini sudah cukup kemudian kita masukkan airnya kita aduk-aduk ya masukkan daun salam kemudian belimbing yang sudah kita cincang lalu sebagian tomat kita masukkan juga kita tunggu sampai airnya agak panas dulu nah ini sudah mulai panas kita masukkan rajungannya kita masukkan uratnya Sampai penuh ya Karena ini terlalu penuh Jadi kita siram-siramkan seperti ini Tanggung ya Soalnya kalau mau ganti panci Jadi sekalian ini yang kotor Maksud saya Ini kita tinggal menunggu Mendidihnya saja Nah disini sisa tomatnya Saya masukkan ya Cuma ini tinggal 2 saja Yang sebagian sudah kita masukkan Tadi Nah disini kita lihat ya Sudah mulai mendidih Dan kita bisa matikan kompornya Asim-asim rajungan ala dapur mama caca Siap untuk disajikan Selamat mencoba di rumah Untuk bunda-bunda tercintaku Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum